Intro Pemerintah Kota Banjarmasin dengan tegas tetap akan menertibkan kawasan pemungkiman Pasar Batua, Jelang Ketram Banjarmasin Timur Walaupun sebelumnya telah menerima surat selah dari pengadilan Tata Usaha Negara terkait penolakan pembongkaran pemungkiman Kampung Batua Namun surat tersebut tidak akan menjadi kendala bagi pemerintah kota untuk melakukan penertiban Pemerintah Kota Banjarmasin dengan tegas tetap akan menertibkan kawasan pemungkiman yang berada di kawasan Pasar Batua, Jelang Ketram Banjarmasin Timur Walaupun sebelumnya telah menerima surat selah dari pengadilan Tata Usaha Negara terkait penolakan pembongkaran pemungkiman Kampung Batua tersebut Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, Weta Kuni Prima TV Kamarian Kamis 16 Juni 2022 mengaku bila pemerintah kota menerima surat selah dari petun terkait penolakan penertiban oleh warga Pasar Batua Namun surat tersebut tidak akan menjadi kendala bagi pemerintah kota untuk melakukan penertiban kawasan tersebut Ibnu Sina pun menyatakan telah meminta Sekretaris Daerah Banjarmasin Ihsan Budiman untuk secepatnya berkoordinasi dengan Dinas Pendagangan Wan Perindustrian Banjarmasin terkait percepatan penertiban lahan pasar tradisional ini Ibnu Sina memadakan bila pembongkaran bangunan di lahan milik pemerintah kota ini untuk sementara ditunda dari waktu yang sudah direncanakan 16 Juni 2022 Tapi penundaan tersebut hanya dilakukan dalam beberapa hari Sambil melakukan pendekatan secara persuasif karena pemerintah kota sudah menyiapkan rumah susun ganda mahvira di Jalan Temus Mantuil Banjarmasin Selatan untuk didiami warga Sedangkan bagi pedagang, Ujari Penusina masih tetap bisa berjualan karena dipindahkan di pasar-pasar tradisional milik pemerintah kota atau di Lapak Kenang telah disediakan di samping kantor Kelurahan Kuripan Selah dari pengadilan yang menolak, mereka menolak permintaan dari kota-kota Jadi berdasarkan itu kami sudah serahkan dengan Ketor Tim Kecepatan untuk pembangunan, yaitu Pak Senda Untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Pendagangan Terima kasih juga dengan pihak-pihak yang nanti akan minta untuk bisa melaksanakan pembersihan kawasan tersebut Di TNN kan hari ini, tapi mungkin ada penundaan Ada penundaan dalam mungkin 2-3 hari ini Nanti secara teknis perlu diantisipasi Sebenarnya kita bisa melakukan peringkatan persuasif dengan masyarakat, keluarga Sehingga yang mau masuk ke rusun, silahkan di datang Rusunnya sudah kita siapkan Kemudian para pedagang yang mau pindah ke pasar-pasar yang ada di kota penyelmasin Baik terdekat, yaitu pasar Kelipan atau pasar Pandu Itu dipasilitasi angkutannya, kemudian sarana pasar namanya Terima kasih sudah menonton!